Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai stigma negatif kota Palembang Kita hilang ke ya stigma ini yang pecahnya selalu diakini oleh wong-wong di luar Palembang Karena selama Mang Dayat buat konten tentang kota Palembang Seringnya ada omongan mereng di kolom komentar tentang kota Palembang ini Tapi apa bener cah itu? Sebelum kita lanjut, tolong di support dulu channel Mang Dayat Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Kunjungi juga video-video Mang Dayat lainnya Wong Palembang ada di pangku Sare Adi Jonjong Dalam beberapa konten sebelumnya, Mang Dayat pernah mengulas mengenai apa bener wong Palembang itu keras Dan sikok lagi konten Mang Dayat tentang karakter wong Palembang Garis besarnya Mang Dayat jelaskan bahwa secara umum wong Sumatera ini perawaannya tegas Hal ini disebabkan karena nenek moyang kita dulu adalah penjelajah dan juga pemburu Jadi umumnya sifatnya tegas dan apo adonya Inilah yang mungkin dianggap kasar ataupun keras oleh syukur lain yang terbiasa dengan lemah lembut Tapi sebenarnya dengan perawaan wong Palembang yang cenderung gak bisa berbahasa basi Diiringi juga dengan sifat humoris dan juga setiakawan Nak jelasnya, tonton video Mang Dayat ya Yang berjudul, Apo Bener Wong Palembang Itu Keras? Samo Karakter Wong Palembang Memang di tahun 90-an Palembang punya permasalahan mengenai kriminal Selain itu banyak juga laporan wong bertujahan Hal ini didukung dengan marahnya Budayo Piso Dipinggang Sampai-sampai ada lagunya Tidak perlu kita bangga Dengan pisau di pinggang Harus bangga Dengan matuk-matuk Tikit-tikit nuja Ngecikkan bala Jangan galang apa Oi ngantan Oi ngantan Oi jangan Tapi atas kerja keras dari kepolisian dan juga didukung berbagai lapisan masyarakat Budayo Piso Dipinggang ini tidak membudayo lagi Setelah tahun 2000-an Palembang sudah relatif aman Mendak pecahaya cuboklah Mendulu masuk ke IPDW-an apalagi kalau agak ongok-ongok Nah selesai budaya ini Sekarang insya Allah aman Nah itu juga kalau kita nyogok di Monpera Bundaran air mancur Insya Allah aman juga Tapi namanya oknum Pas lagi apes memang ada baik Cuma tidak sebanyak dulu Paling yang galak masih viral di Medsos ini Yolah tentang BKB Masih ada oknum yang ngerusak nama Pelembang Pecah masalah parkir Ngamen yang galak minta duit makso Sampai adoi galak buat anto temporer Yang terjebak harus bayar ratusan ribu Bahkan sampai jutaan Tidak galo-galo sih cah itu Tapi gawi oknum ini akhirnya Masyarakat ngecap galo-galonya cah itu Menmengdayat inget kecik dulu Di BKB ini tempatnya tukang pisang-pisang Belum jadi BKB cah sekarang ini Barulah tahun 2000-an dibangun bagus cah ini Malahan seinget Mangdayat tahun 2000-an BKB ini amanian Dulu kadang sampai berdaluan Berkelakar sama kawan-kawan di BKB Di BKB ini dulu tempat nyari dinjangan Mendulu banyak disini Tapi bujang gadis lah nyari kenalan cewek Masa dulu kan belum ada sosmed Jadi mah inilah pejuang-pejuang mencari cinta Untuk pengen tahu lebih dalam Mengenai stigma kota Palembang Mangdayat beberapa waktu lalu Ngobrol dengan kawan Mangdayat Dari dua negeri yang berkebangsaan Peru Tapi beliau pernah ke Palembang Dan juga tinggal cukup lama di Palembang Dan yang pastinya bisa bahasa Indonesia Mangdayat juga ngobrol Bareng selegram kita Palembang Yaitu Juju Onyol Juju ini katanya penasaran Pengen tahu pandangan wong luar Tentang kota Palembang Mangkonya kami video call kemarin Nak tahu cak mana pandangannya Saksi keobrolan kami ya Nanti papa dulu waktu ke Palembang Lagi berlayar juga Atau emang lagi liburan Apa gimana tuh waktu ke Palembang Oh iya iya Saya ke Palembang karena liburan Di Indonesia biasanya Saya datang untuk liburan Oke Terus Bisa kenal sama Mangdayat Gimana ceritanya itu Oh itu pertama kali Saya datang ke Indonesia Saya kenal sama dia Dia masih kuliah Di universitas Apa namanya universitas Gunadharma Gunadharma Iya iya Berarti waktu Mangdayat Masih kuliah Terus akhirnya Mangdayat Ngajak ke Palembang Waktu itu Gitu Pak Iya betul Jadi dia bisa jauh Ngajak kesini Itu papa Tahun berapa itu Waktu 2017 2017 2007 2007 2007 Itu yang pertama Sudah itu sudah pernah datang lagi Berikutnya Tahun-tahun berikutnya Iya Saat itu saya juga tidak bisa bahasa Indonesia Kami cuma ngobrol bahasa Inggris Dengan Mangdayat Sekarang saya sudah lupa bahasa Inggris Dia lupa bahasa Inggris Dan saya belajar bahasa Indonesia Terus saya pergi Lepas 2 tahun Saya datang lagi ke Indonesia Dan karena Mangdayat Dan keluarga dia Terakhir aku seperti keluarga Saya mikir kalau saya balik ke Indonesia Mungkin Salah kalau saya tidak ketemu dia Karena dia sudah teman Bukan Cuman Apa ya Seorang kenal Kenal gitu ya Dia sudah teman Dia sudah teman Jadi Kalau saya balik ke Indonesia Karena Keluarga dia Dan dia terakhir aku kayak keluarga Saya mikir saya harus ke Palemban Jadi saya Datang ke Indonesia Mungkin Satu bulan Mungkin Saya lupa Ya pernah satu bulan kamu disini Iya Jadi saya ke situ Karena harus ketemu Mangdayat So What do you feel When Come to Palembang Itu Sangat lucu ya Tidak artinya Lucu karena Fun Bukan Kalau Pertama kali Saya datang ke Indonesia Saya di Depok Jakarta Jujur Saya tidak bisa Terasa Indonesia Belum 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 Gatau Ada banyak orang Indonesia Tentu kan Saya ketemu banyak Tapi Kota besar kan Saya belum Tapi Waktu pertama Saya datang dengan Mangdayat Dengan pesawat kan Waktu Landing Waktu landing Di Palembang Gatau kenapa Tapi Saya terasa Oh Ini Benar Indonesia Gatau kenapa Itu tidak logika Tapi Mungkin Karena Di Jakarta Itu Kalau Jakarta Kita bilang Jakarta Depok Mereka Coba Kelihatan Seperti Barat Karena Kalau kita Mikir Modern Modern Itu Rata-rata Kita bikin Modern Itu Barat Jadi Saya sudah Dari Barat Kan Tidak Artinya Salah Saya cuma Bilang Waktu Saya di Depok Dan Belum Terasa Itu Indonesia Walaupun Saya tahu Saya di Indonesia Tapi Waktu Saya Landing Di Palembang Sebelum Lihat Sebelum Lihat Kota Waktu Di Landing Gatau Ada Sesuatu Yang Datang Pucing Energi Pembek Pucing Energi Gatau Saya Bic Saya Bic Saya Saya Baru Kenal Indonesia Benar Pasti Ada Ciri Budaya Indonesia Benar Karena Kalau Lihat Jakarta Yang Sekarang Itu Makin Ke Barat Baratan Ngomongnya Itu Udah Pake Bahasa Inggris Ya Campur Salah Satu Dan Lujurnya Pertama Kali Kepalembang Kami Ketinggalan Pesawat Jadi Malam Itu Tidur Di Bengdara Dan Ibumu Marah Ibumu Marah Kenapa Kamu Seperti Itu Saya Tidak Peduli Jujur Terus Apa Yang Menurut Papa Paling Berkesan Waktu Selama Satu Bulan Di Palembang Yang Ini yang Saya Mau Jelaskan Pertama Kali Saya Datang Ke Palembang Juga Saya Belum Datang Juga Di Depok Banyak Orang Bilang Oh Orang Palembang Itu Dilarang Bahaya Tidak 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 Boleh Pero Saya Datang Mandaya Juga Sangat Protektif Tidak Boleh Kamu Sendiri Ke Mana Oke Saya Tidak Tau Mungkin Saya Ikut Aja Karena Tapi Waktu Saya Sudah Bisa Bajar Sa Indonesia Lebih Gampang Ya Lebih Gampang Karena Saya Mungkin Sendiri Langsung Ngobrol Bahasa Indonesia Jadi Mungkin Ada yang Mau Lakukan Sesuatu Salah Saya Sudah Mengerti Tapi Tidak Tidak Pernah Jadi Dan Saya Tidak Pernah Dapat Seorang Yang Coba Juga Tidak Artinya Karena Ada Alat Ini Bahasa Sudah Saya Lebih 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 Lancar Tapi Tidak Pernah Ada Seorang Jujur Sampai Sekarang Saya Tidak Paham Kenapa Di Palembang Ada Itu Kenapa Orang Bilang Itu Tentang Palembang Saya Tidak Tau Karena Untuk Ku Mungkin Karena Orang Luar Negeri Untuk Ku Sama Aja Ya Orang Sopan Orang Manis Orang Rama Dan Dimana Mana Pasti Ada Orang Baik Dan Orang Tidak Baik Itu Seluruh Dunia Seluruh Dunia Jadi Kita Harus Jaga Lagi Dimana Pak Lagi Dimana Sekarang Di Negara Mana Saya Sekarang Di Negara Espanyol Espanyol Iya Cuman Sebentar Terus Saya Dekat Kota Barcelona Ini Masih Milik Provinsi Barcelona Ya Katalunia Oke Tapi Tidak Tetap Kota Ini Mungkin Satu Jam Dari Kota Barcelona Tapi Palembang Itu Kamu Bisa Bilang Bahwa Palembang Itu Welcome Palembang Itu Aman Bener Kan Biasa Gak ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kamu Bisa Mikir Kenapa Tidak Datang Ke Palembang Tetapi Juga Saya Bisa Lihat Ya Mungkin Untuk Yang Mau Istirahat Palembang Tidak Benarkan Saya Bisa Istirahat Di Palembang Karena Saya Punya Teman Jadi Saya Datang Ke Palembang Karena Ada Orang Seperti Keluarga Jadi Saya Untuk Seperti Datang Ke Rumah Dan Saya Tidak Di Rumah Gak Apa Tapi Saya Saya Mikir Kota Palembang Itu Mungkin Kota Untuk Bisnes Untuk Ya Karena Karena Itu Kemarin Saya Obrol Sama Mandayat Saya Bila Saya Punya Mimpi Walaupun Saya Tidak Orang Palembang Karena Saya Cinta Palembang Saya Punya Mimpi Saya Mikir Harus Ada Tempat Untuk Dua Apa ya Dua Niat Pertama Untuk Membuat Orang Palembang Ingat Apa Itu Budaya Palembang Apa Itu Menjadi Orang Palembang Apa Itu What Is To Be A Person From Palembang Pertama Yang Kedua Untuk Ambil Orang Untuk Tahu Itu Jadi Dua Niat Ambil Orang Dan Tapi Paling Penting Membuat Orang Palembang Kami Kita Orang Palembang Identitas Karena Identitas Karena Saya datang ke Palembang Beberapa kali Palembang Sudah mulai Ganti juga Daripada dulu Ya Daripada Waktu Saya Ketemu Terus Saya Lihat Dan Saya Mulai Mikir Ini Sudah Mulai Tidak Seperti Indonesia Lagi Ya Mau Kelihatannya Seperti Barat Tentu Ada Alasan Dan Mungkin Itu Harus Mungkin Karena Mungkin Dunia Itu Tapi Kalau Gak Ada Simbol Yang Membuat Orang Palembang Ingat Siapa Dia Mungkin Mungkin Nanti Itu Hilang Yang Saya Senang Di Palembang Si Di Mall Ada Apa Namanya Contes Yang datang Untuk Goyang-goyang Palembang Tentu Tentu Nari Dance Dance Yes Yes Dance Jadi Saya Senang Karena Di Negara Saya Di mall Walaupun Kami Orang Peru Di mall Tidak Ada Itu Ada Tapi Beda Tidak Di Dalam Mall Jadi Saya Senang Oke Saya Mungkin Oke Itu Baik Tapi Menurutku Mall Itu Tidak Tempat Untuk Itu Jadi Harus Ada Sesuatu Tempatnya Tapi Tidak Tidak Cuma Satu Artinya Semua Kalau Kamu Datang Ke Singapura Ada Banyak Park Park Yang Ada Konsep Taman Dengan Konsep Jadi Saya Mikir Apalagi Kamu Datang Ke Thailand Di Thailand Di Mana Ada Candi Candi Itu Jadi Candi Itu Memang Agama Tapi Membuat Orang Thailand Ingat Juga Budaya Benar Kan Karena Candi Itu Tidak Ada Di Tempat Cuma Di Thailand Oke Nah Jadi Sekarang Aku Mau Tanya Sama Jujur Ini Pandangan Juan Carlos Tentang Palembang Dan Indonesia Secara Umum Nah Sekarang Kalau Pendapat Jujur Yang Apa Yang Disampaikan Sama Disampaikan Oleh Juan Tadi Apa Pandanganmu Tentang Kota Palembang Di Mata Orang Luar Betul 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 Kalau Dari Penjelasan Dari Pengalaman Pengalaman Langsung Dari Papa Juan Carlos Yang Dia Ada Benernya Ini Harusnya Menyadarkan Kita Yang Nonton Untuk Palembang Jadi Anak muda Di Palembang Dengan diskusi Ini Harusnya Jadi Cambuklah Bahwa Pada Dasarnya Orang Barat Pun Sebenarnya Lebih Sedang Kita Dengan Etnik Kita Dew Dengan Keaslian Kita Palembang Ini Malah Itu Yang Buat Mereka Wah Bukan Dengan Kemodaran Tapi Identitas Tidak Boleh Ditinggalkan Benar Itu Papa Coba Mikir Coba Mikir Coba Mikir Budaya Barat Datang Dari Mana Dari Eropa Ya Ya Jadi Kalau Saya Mau Ketemu Budaya Darat Lebih Baik Saya Datang Ke Eropa Tidak Mungkin Saya Mau Datang Ke Indonesia Untuk Ketemu Budaya Darat Barat Benar Kan Tidak Mungkin Jadi Kalau Saya Mau Ke Indonesia Itu Artinya Saya Mau Ketemu Indonesia Benar Yang harus Disadakan Dengan Orang-orang Indonesia Benar Kalau kita Diminta Foto Sebenarnya Kita Terasa Especial Kan Kenapa Dia Minta Foto Saya Saya Harus Nya Especial Tapi Juga Saya Mulai Mikir Tapi Dia Lebih Especial Dari Saya Karena Dia Dia Keluar Dari Dia Dan Minta Foto Dengan Saya Dia Tidak Diam Jadi Saya Mikir Itu Untuk Benar Especial Orang-orang Indonesia Membuat Tamu Terasa Especial Jadi Memang Budaya Kita Ini Pada Dasarnya Sama Tamu Sama Orang Luar Itu Welcome Aslinya Tetap Ada Oknum Tapi Tidak Seberapa Hanya Media Yang Sebenarnya Membesar Besarkan Itu Jadi Kita Sebagai Uang Palembang Harus Kasih Tahu Luar Bahwa Sebagian Besar Sebenarnya Di Palembang Ini Aman Buktinya Papa Jalan-Jalan Dewan Keliling Palembang Tidak Pernah Ketemu Betul Ada Yang Lain Karena Kalau Saya Pemanang Orang Saya Tidak Peduli Dia Punya Duit Dapat Tidak Terus Mungkin Di Negara Negara Lain Terutama Di Kota Orang Tidak Punya Duit Mungkin Edukasinya Tidak Tidak Sopan Mungkin Kan Bisa Jadi Tapi Di Kalau Kita Obrol Indonesia Rata-Rata Itu Yang Saya Suka Orang Walaupun Sangat Miskin Apa Mungkin Kondisinya Sangat Miskin Dia Masih Punya Edukasi Untuk Dia Seorang Rahmat Dia Seorang Sopan Dan Ada Yang Lain Walaupun Sedikit Dia Selalu Kasih Sesuatu Jadi Itu Benar Bagus Banget Itu Artinya Dia Cuma Miskin Kalau Kita Mungkin Mikir Duit Tapi Dia Tidak Miskin Di Dalam Ya Ya Itu Kalau Kita Benar Dia Kaya Ahlak Sopan Apa Ada Ada Dan Itu Sangat Bagus Di Indonesia Dan Semoga Tidak Hilang Betul Macabice Inilah Obrolan kami Bersama Juju Juju Onyol Dan Papa Juan Carlos Dari Barcelona Mudah-mudahan Obrolan kami Ini Bisa Menambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Suatan Pada Umumnya Kalau Ada Salah-salah Kata Baik Dari Narasi Ataupun Video Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh B 하나� B hai B coalition B outro B겠죠 Dari